Hai guys, selamat datang kembali lagi bersama saya, Danis Danakwanis Jangan lari dulu, karena ini cuma bare face aku Please don't run away Karena aku pengen mereview produk Yang sudah aku nantikan beberapa lama Langsung aja Ini produknya, dideng Ini adalah NYX Total Control Drop Foundation Nah yang aku mau pakai sekarang itu adalah Shade Classic Tan Yang kayak gini, nah foundation ini Itu emang agak kecil, ini Sekelapak tangan aku Segini Please ignore Sat kuku-kuku, ini sudah Kayak jelek banget gitu banget, sel Dan ini tuh ternasuk kecil Dibanding dengan ukuran foundation-foundation Lainnya Tapi aku dengar banyak hal bagus Tentang foundation ini, so Ya maybe size doesn't matter Oke, nah Untuk membukanya sendiri, dia itu seperti Ada pipet, kayak gitu Ini dia formulanya agak Encer tuh Dropnya kayak langsung Netes-netes banget Kayak cairan gitu Jadi NYX Sendiri, claim di sini Di kemasannya Bahwa Total Control Drop Foundation ini Itu Shear to Full Coverage Dengan Finish Femfetti Made Artinya Foundation ini Buildable gitu Jadi More Drops More Coverage Oke Tanpa berpanjang-panjang Kita langsung aja Coba Foundation-nya Wup Seperti biasa Aku akan prep Gulat aku dulu Sebelum pakai foundation Tapi kali ini aku gak akan pakai primer Untuk mengetes sejauh mana sih ketahanannya Seharian gitu Karena nanti aku akan coba Condition-nya seharian Oke, aku mau pakai Ini dulu Moisturizer Biar Biar Dia itu Apa ya Kayak Pelembab gitu Aduh Kuku aku tuh ganggu banget ya Oke Udah Pelembabnya Oh iya ini aku pakai Cetaphil Pelembabnya Really nice Nah kulit muka aku sendiri itu Ehm Oily Jadinya Ini Aku juga akan ngetes Seberapa Tahan banget Foundation ini Di kulit Di kulit Oily Skin Oke ini Moisturizernya sudah set Ehm Kita langsung aja aplikasikan Nah Aku mau aplikasikan dengan 2 cara Pertama Sebelah sini aku akan mengaplikasikan dengan brush Ehm Foundation Yang sebelah sini aku akan aplikasikan dengan Ehm Beauty Blender Atau Miracle Sponge Oke langsung aja Kita ambil 5 petensi ini Dari tipet gitu Itu dicari banget kan Oh my god i cannot Can't do this Kita langsung aja aplikasikan dengan brush Oke So far dengan brush aplikasinya enak Dan dia itu Coverage nya Lumayan Ehm Meskipun dia encar Tapi Gak se sheer bayangan aku Masih cukup oke Next Kita aplikasikan dengan Ehm Miracle Sponge Oke Lebih cepet emang pakai brush Lebih cepet emang pakai brush Aku pengen tau aja Hasilnya Kalau pakai Sponge Jadi menurut aku Pengaplikasian dengan brush itu lebih cepat Langsung zut 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 gitu Udah kayak rata semua Dan Sponge itu lebih lama Dan covernya ternyata lebih okean yang brush gitu ya Ya gak sih I think Iya bener Karena kayak di sini-sini tuh Kayak masih belum Tercover banget Let's try yang Next Drops Oh my god Ini atas di baju tuh 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 Betes di baju Sedih Kan ini warnanya tuh masuk banget sama kulit aku Soft tan Yes Oh Classic tan Masuk banget sih sama kulit aku Memang sekarang itu agak gelap Segelap hatiku Udah rata Oke ini aku udah aplikasikan layer kedua Aku akan balik lagi setelah menyelesaikan seluruh makeup Dan aku akan kasih tau ke kalian gimana Foundation ini Menurut aku pribadi Cian gimana-mana? Haaa belum Hai ini aku udah pake makeup lengkap Tadi aku cuma pakein Apa kayak Bedak Terus alis Eyeshadow lipstick blush on Highlighter So far menurut aku Ini foundationnya enak banget, teringan Itu gak terlalu cakey Malah gak cakey sama sekali menurut aku Jadi dia tuh Kayak nyatu gitu sama kulit Karena mungkin Teksturnya tuh kayak cair gitu Jadinya Dia gampang kayak ngeresep gitu di muka Dan so far sih tadi aku gak Kesusahan untuk ngeblendnya Pake kuas lebih enak Lebih cepat gitu Ketimbang pake beauty blender Karena mungkin Karena teksturnya tuh cair banget Jadinya kalo di beauty blender ini Dia kayak keserap gitu loh Jadi kayak susah untuk Apa kayak ngeratain gitu Tapi kalo pake kuas It works perfectly Aku suka banget Tadi aplikasikan kulit kuasnya Dan setelah aku tiba Pakai bedak Terus brush on segala macem Ternyata hasilnya tuh kayak Halus banget gitu Meskipun aku gak pake Tadi primer Karena biasanya Kalo foundationnya itu jelek Dia jadi kayak akan menggumpal-gumpal gitu Tentah kenapa gitu loh Tapi ini oke banget So far menurut aku Tapi kita akan lihat Apakah dalam beberapa jam ke depan Foundationnya ini akan Keki atau ya Wear off gitu Foundationnya 13 ml Dan dia harganya 275 ribu Kalo gak salah kamu bisa dapetin di Store-nya langsung Atau lewat Oshio lah Atau Online shop lainnya Ini gampang banget didapat Dan menurut aku sih Ini kalo dilihat dari ukuran dan harganya Ini cenderung Gak mahal sih Tapi kayak medium gitu loh Jadi bukan kayak murah banget Kayak Maybelline atau segalanya Aku akan pergi keluar Dan selama itu aku akan update Dan ketika pulang Nanti aku akan update juga Apakah foundationnya ini masih tahan lama atau enggak Jadi Tungguin aja Jangan kemana-mana Tungguin aja Jangan kemana-mana I'll be back soon Bye bye Halo Halo ini aku baru aja pulang dari acara Tadi seharian Dan ini dia Hasil foundationnya Kuku-kuku juga udah Aku perbaiki Ya jadi Tadi itu aku pergi Itu sekitar jam Sebelas Jam sebelasan gitu Dan sekarang ini Udah jam 7 malam So udah berapa jam itu Eh pokoknya gitu lah ya Nah Kalian bisa lihat Tadi juga aku udah Sampaikan Kalau pas di acara itu Muka aku keliatan kayak berminyak gitu Ini juga berminyak Dan tadi aku belum blot sama sekali Tapi Aku lihat sih Dia itu enggak krising gitu Cuma kayak minyaknya Gini loh Minyaknya ada Tapi enggak krising Kalian mau lihat lebih Di zoom lagi Let's see Tuh Kayak gini Kini minyak ya Minyak Tapi dia kayak gak krising gitu sih Jadi Menurutku so far sih Masih Oke Jadi so far sih Masih oke Ini cuma Kamu tinggal blot Pakai Tisu Atau Kertas minyak Gitu Biar dia itu Enggak ambil minyak Coba ya Aku Coba untuk blot Minyak-minyaknya ini Oke Ini aku Ambil Apa Kertas minyak dari Clean & Clear Oke Ini Kertas minyak Kualitas Banget Karena ampuh Untuk mengangkat Semua minyak wajah Atau Atau Terus Kita akan lihat Kalau di blot Sebenarnya bagus gak sih Gitu loh Tuh Kalian bisa lihat loh Minyaknya Banget-banget Ini Mungkin juga Karena aku gak pakai primer Sebelumnya Jadi Itu kayak Bunyakan banget Tuh Kalian bisa lihat Ini kayak Siling lagi Tapi ini kayak Masih berminyak Jadi kayak gitu Aku tuh sebenarnya oily Tapi Ini Mungkin Kalau biasanya gak parah banget Karena aku pakai primer 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 tuh sebenernya wajib banget ya Kalau mau Pakai foundation gitu Soalnya belum Ada kayak foundation yang Gak minyak Apa maksudnya Yang tahan minyak banget gitu loh Oke Jadi udah aku buat Pakai ketos minyak Dan lihat dong Hilang minyak banget Nah kalian bisa lihat Itu foundationnya tuh Masih ada banget Gak ilang Gak creasing Cuma tadi mungkin minyakan doang Ya I think Ini oke sih Menurut aku Cuma aku gak tau ya Kalau dipakai di kulit kering Mungkin juga bagus gitu Karena ini sifatnya tuh cair Bentuknya tuh cair Jadinya Ehm Mungkin gak akan terlalu Ehm Memperlihatkan Ehm Apa yang Kering-kering gitu Bagian-bagian yang kering Di wajah kalian So Mungkin ini bagus Untuk wajah kering Apa untuk wajah berminyak Kayak aku Itu Ehm Oil controlnya Enggak Gak begitu bagus banget Tapi sih aku lihat Hasilnya Bagus Gak kerising Gak bikin foundationnya Itu kerising gitu Nanti gak maksudnya Itu deh pokoknya Nah Overall Aku sih suka dengan foundation ini Menurut aku Bagus juga kalian punya ini Soalnya Kalian bisa build gitu Ehm Bisa Untuk Tampilan yang natural Kalian bisa cuman pake satu layer Atau Tampilan yang lebih coverage Kalian bisa pake 2-3 layer Seperti ini Aku tadi pake dua layer So I think it's It's good Nah segitu aja review Ehm Foundation aku kali ini Semoga kalian suka Dan membantu Untuk kalian yang sedang mencari foundation Jangan lupa untuk like video ini Kalau kalian suka videonya Dan juga subscribe Kalau yang belum subscribe Ehm Biar nanti kalian bisa mendapatkan update-update Mengenai video aku selanjutnya Oke See you On the next video Mwah Bye 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 Bye